Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali dengan saya Tomiri, host Infopat Tani Rokan Hilir Jadi disini saya akan memberikan sedikit informasi tentang kelompok tani yang akan baru dibentuk, jadi disini ada beberapa syarat-syarat dalam hal pengimputan data kelompok tani ke sistem simlutan, jadi selama ini kelompok tani yang belum terdaftar ke simlutan segera mendaftarkan diri ke simlutan agar data kelompok tani ini bisa diakui secara kementerian pertanian jadi ada beberapa hal baru atau syarat-syarat baru yang diminta oleh sistem ini jadi sebelumnya permintaan sistem ini hanya dibutuhkan daftar anggota kemudian juga nomor NIC atau nomor KTP dari setiap petani yang ada tapi kali ini kementerian pertanian meminta syarat lebih yaitu salah satunya adalah meminta titik koordinat setiap usaha pertanian bagi pelaku utama atau titik koordinat setiap usaha yang dikembangkan oleh masing-masing anggota kelompok tani jadi ini adalah syarat baru yaitu setiap anggota itu satu titik koordinat dimana mereka berusaha kemudian yang kedua yaitu adalah apa namanya meminta nomor handphone atau nomor telekomunikasinya setiap petani jadi saat ini dua data baru inilah menjadi tambahan wajib untuk meng-input data petani jadi kami akan memberikan sedikit contoh nanti yaitu setiap anggota kelompok tani harus memiliki tempat usaha yaitu berikut titik koordinat yang dibutuhkan di dalam data simulutan kemudian juga nomor handphone setiap petani jadi mungkin dapat kami sampaikan disini hal-hal yang di-inputkan atau dibutuhkan oleh sistem ini untuk menjadi peserta petani aktif yang akan kita input jadi data ini sekarang adalah data yang terintegrasi ke sistem baik itu simulutan maupun IRDKK jadi data yang akan dimasukkan nanti secara langsung terintegrasi jadi salah satu dari manfaat meng-input data adalah nanti petani secara otomatis sesuai dengan usahanya sudah mengajukan pupuk bersubsidi jadi disini benar-benar diminta petani yang memang mempunyai usaha dan aktif melakukan usaha kegiatannya di lapangan jadi data-data tersebut salah satunya nama anggota yang akan di-input karena kan kelompok yang pertama itu adalah nama kelompok tani kemudian anggota daftar anggota daftar anggota ini yaitu nama kemudian nama sesuai dengan KTP 16 digit nomor NIC nomor KTP kemudian tanggal lahir nomor handphone jenis kelamin alamat sesuai KTP status keanggotaannya seperti apa kemudian komoditas yang diusahakan ada beberapa apa namanya beberapa usaha yang bisa dikembangkan disini dibuat ada 3 kolom kemudian total luas lahan itu ekor atau apa namanya hektar gitu ya kemudian kategori petani itu ada beberapa ya mungkin pemilik lahan ada juga yang penggarap atau pemilik sekaligus penggarap atau buruh tani jadi disini dimintai data-data seperti berikut ditambah dengan saat ini adalah titik koordinat masing-masing petani yang memiliki usaha kemudian nomor handphone aktif petani inilah syarat-syarat yang baru ya syarat baru dua syarat baru yang penting ini yaitu titik koordinat dan nomor handphone masing-masing petani baru yang akan di input ke data simbutan mungkin ini beberapa informasi yang sangat penting dan mendasar yang dapat kami sampaikan mudah-mudahan nanti petani atau calon petani yang ingin mendaftarkan diri ke data simbutan ini silahkan mempersiapkan data-data yang saya sampaikan tadi nanti berikut kita akan berikan contoh-contoh titik koordinat kemudian juga langkah-langkah kita di lapangan dalam hal mengambil titik koordinat tersebut dengan menggunakan beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan salah satunya open camera kemudian juga stem stem map gitu ya dan mungkin menggunakan GPS atau aplikasi lainnya mungkin itu dulu informasi dari kami info pak tani rokan hilir mudah-mudahan bisa berempat bagi petani-petani yang akan meng-input namanya sebagai anggota kelompok tani maupun ke pengurusan kelompok tani terima kasih kami akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tani untuk memperifikasi kelompok tani baru karena saat ini kementerian pertanian sudah selektif atau lebih berhati-hati dalam hal pengimputan kelompok tani yang baru jadi disini dimintai setiap anggota atau masing-masing anggota untuk memberikan titik koordinat lahan usaha masing-masing petani jadi saya memperifikasi dimana-dimana lokasi-lokasi atau petani yang melakukan usaha salah satunya di kelompok tani muhajirin kepunggulan lenggadehulu ke Kecamatan Rimlentang Kabupaten Rokanggilir karena disini termasuk kelompok tani yang baru jadi kita akan verifikasi berupa untuk mengambil foto yang ada titik koordinatnya jadi setiap petani atau anggota yang ada kita ambil titik koordinatnya guna untuk kita masukkan kita daftarkan ke simlutan sebagai anggota kelompok tani yang baru jadi disini sangat luar biasa sekali karena memang kelompok tani ini sudah dibentuk namun belum didaftarkan tapi syarat terbaru adalah dimasukkan titik koordinat kemudian juga nomor HP masing-masing peserta anggota kelompok tani yang ada jadi itu saja dulu mudah-mudahan ini nanti bisa terverifikasi terdaftar kelompoknya untuk mengakses informasi-informasi di bidang pertanian maupun pendampingan penyeluhan pertanian untuk akan datang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati